Oke selamat sore dan salam sejahtera ya bagi anda yang menyimak video-video dari saya Pada sore hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan ya Jadi ada yang bertanya pertanyaannya adalah Yang pertama bagaimana cara untuk mengamati pikiran atau menyaksikan pikiran Yang kedua saya sudah menyaksikan pikiran atau mengamati pikiran Dan muncul gejolak-gejolak atau muncul satu ingatan-ingatan tentang masalah-masalah Dan kemudian saya mencoba untuk menerimanya Nah dengan seperti itu apakah sudah benar? Nah itu pertanyaannya ya Maka kemudian saya menjawab seperti ini Yang pertama adalah bagaimana cara untuk mengamati pikiran Caranya adalah ya mengamati seperti itu Jadi kalau anda sebagian ada yang bingung tentang mengamati pikiran Itu saya beri kata atau kalimat yang lain Karena ada beberapa orang yang kebingungan mengamati itu seperti apa Dipraktekan susah Tidak bisa Seperti itu Maka tugas dari seorang mentor atau tugas dari seorang pembingi adalah memberikan Penjelasan dan kata-kata yang bisa memahamkan sepaham-pahamnya Itu salah satunya ya Salah satunya saja ya Meskipun pemahaman ini tidak menjadikan seseorang menjadi terbuka atau tercerahkan Karena orang tercerahkan itu bukan karena paham Nah bukan karena paham Saya lama sekali sudah paham tentang apa itu kesadaran Konsepnya seperti apa Itu sudah 10 tahunan Tetapi ya tidak mengalami Karena antara memahami dan mengalami itu dua hal yang berbeda Nah seperti contoh anda tahu kopi itu rasanya pahit Tapi kalau belum pernah minum kopi sampai 10 tahun Ya tetap tidak bisa Atau tidak merasakan seperti itu Jadi perbedaannya sangat jauh ya Antara paham dan mengalami seperti itu Nah Jadi mengamati itu seperti CCTV Jadi anda tahu kan CCTV Ketika ada CCTV CCTV itu diam Pengamat itu diam, pasif, tidak komentar Karena ketika pengamat sudah mulai komentar Itu menandakan bahwa itu adalah pikiran seperti itu Jadi pengamat itu tidak komentar ya Kalau komentar Ada yang berbisik Atau ada yang ngomong di dalam kepala kita Itu sudah menandakan bahwa itu pikiran Karena pikiran itu Salah satu cirinya itu Itu adalah bahasa Dia memiliki bahasa, kata, huruf Seperti itu ya Atau suara Meskipun suara itu tidak terdengar Jadi apapun yang berbisik di kepala kita Itu disebut dengan pikiran Seperti itu Salah satu dari bentuk pikiran Karena ada juga bentuk yang lain Yaitu emosi Itu juga pikiran Tapi dalam bentuk perasaan Seperti itu Jadi perasaan itu bukan di hati ya Nah ini adalah penemuan terbaru Dari ilmu yang disebut dengan neuroscience Nah tokonya yang paling terkenal itu Dr. Riu Hasan ya Nanti anda bisa googling Cek di youtube tentang Dr. Riu Hasan Itu luar biasa ya Karena itu Neuroscience itu Sebuah temuan terbaru ya Yang paling terbaru Di tahun 95 Yang menyatakan bahwa Otak manusia ya Atau ada beberapa Spesies Atau binatang yang Dia itu bisa merasakan Keberadaan dirinya gitu Atau dia merasakan dirinya ada Itu ada lima binatang Yang pertama adalah simpanso Yang kedua bunuh bu Yang ketiga Orang hutan Yang keempat Itu lumba-lumba Yang kelima manusia ya Jadi jangan kaget dalam ilmu biologi Manusia itu termasuk binatang Jadi tidak kurang tidak lebih Nah kemudian muncul pertanyaan Kalau binatang Disebut dengan binatang Kenapa manusia berbeda Dengan binatang Seperti itu Kan ada di dalam Sebuah beberapa dalil Al-hayawano natek gitu ya Manusia adalah hewan Yang bisa berpikir Nah pertanyaannya Dengan Dengan Ditemukannya Ilmu Neuroscience Atau neuron cermin Istilahnya Jadi neuron cermin Itu adalah Neuron Atau satu Bagian otak Yang Tugasnya itu Merasakan Keberadaan Sekitarnya Seperti itu Seperti cermin Makanya Disebut neuron cermin Nah salah satu Fungsinya adalah Merasakan Keberadaan dirinya Sendiri Bahwa aku ada Itu sebetulnya Dari otak Ya Nah dan yang Merasakan ada Ternyata bukan Cuman manusia Ya selama ini Mungkin kita tahu Yang di bumi ini Yang merasa ada Itu hanya manusia Seperti Ternyata tidak Ada lima binatang Ya Simpanse Bonobo Orang tan Lumba-lumba Dan manusia Itu semuanya Bisa merasakan Bahwa dirinya ada Nah Efek yang lain Disamping dia merasa ada Dia itu Bisa Merasakan emosi Di luar dirinya Misalkan Manusia ya Bisa merasakan Atau bisa merasakan Empati ya Jadi dia merasakan Bahwa yang di luar dirinya itu Ya dia bisa merasakan Misalkan Ada orang lagi Kesusahan Dia bisa merasakan Oh kalau aku kesusahan Rasanya gimana Makanya disebut dengan Neuron cermin Mencerminkan Seperti itu Nah tanda-tandanya Apa Kenapa ada hewan Selain manusia Yang Ditemukan Memiliki neuron cermin Ya Punya empati Terus kemudian Merasa dirinya ada Dan sebagainya Salah satu Tesnya Salah satu Tesnya adalah Dia dihadapkan pada cermin Ketika dia dihadapkan pada cermin Dia Dia langsung mengetahui Bahwa itu aku Nah itu salah satunya Kalau hewan lain Tidak tahu Meskipun dia dihadapkan cermin Itu dianggap Binatang lain Bukan dirinya Seperti itu Dan ternyata Sudah ditemukan Lima binatang tadi Seperti itu ya Nah kita kembali Ke pengamatan Nah Mengamati Itu seperti CCTV Jadi Anda menyaksikan Tetapi tidak komentar Dan tidak menilai Baik buruknya Apakah itu bisa Ya Sebetulnya tidak bisa Karena ketika kita Melihat sesuatu Masti muncul penilaian Misalkan Anda melihat Seekor gajah Yang lagi Lagi sakit Misalkan Anda tidak mungkin Bisa netral Pasti Anda Mungkin ada Perasaan kasihan Atau Anda menilai Gajah itu Terlalu bodoh Atau bagaimana Sehingga sampai sakit Dan sebagainya Jadi ada muncul Perasaan atau pikiran Pikiran itu Jiri-jirinya Komentar Ada kalimat Ada bahasanya Ya Anda tidak mungkin Bisa berpikir Tanpa sebuah kalimat Tidak bisa Tidak mungkin Berbeda lagi Dengan emosi Meskipun emosi Juga pikiran Tapi dalam bentuk Atau wujud yang lain Nah emosi itu Tidak ada hurufnya Tidak ada katanya Misalkan Anda Kepengen apa Tidak mungkin Di sini Aku pengen makan sate Kan ya mungkin Seperti itu Hanya satu perasaan Nah cirinya itu ya Tapi kalau pikiran Itu jelas Harus ada kalimatnya Tanpa sebuah kalimat Pikiran tidak bisa Berpikir Seperti itu Nah makanya Kemudian Saya Dengan Ciri-ciri ini Kita bisa mengetahui Bagaimana Orang yang Betul-betul Mengalami Kesadaran murid Dan tidak Misalkan Seperti ini Ada orang Mengaku Dia Bertemu Dengan Tuhan Misalkan Nah kita Cek dulu Kirinya bagaimana Betul gak Ciri-cirinya Misalkan Dia itu sering Di dalam diri saya itu Ada yang ngomong dan Menyuruh saya Melakukan sesuatu Atau menebak sesuatu Dan selalu tepat Dari kalimat itu Sudah Kita Simpulkan Bahwa itu Bukan Itu adalah Permujudan dari pikiran Itu jelas Kenapa Karena Ada kalimatnya Dia menyuruh Dia memerintah Atau dia Berbisik Atau dia memberi informasi Dalam bentuk kalimat Itu sudah jelas Pasti bukan warit Ya bukan warit Bukan wahyu Bukan warit Atau bukan Dari Tuhan Seperti itu Jadi ketika Anda Bermeditasi Ada bisikan Atau ada kalimat Yang muncul Di dalam diri Anda Atau di luar diri Anda Meskipun Tidak ada sosoknya Meskipun Sehebat apapun Dia nebak pinter Memang pinter Pikiran itu sangat pinter Karena pikiran adalah Punya Sisi Brahma Sisi Brahma Atau sisi Yang bisa mencipta Jadi dia bisa Menebak juga Sebetulnya Jangan salah ya Dan kalau kita Anggap bahwa Dia cerdas Dia pinter Dia sakti Kemudian kita anggap Itu Tuhan Tidak Belum tentu Ya Jadi itu Adalah sosok Manifestasi Dari Pikiran Anda Tentang Tuhan Yang kemudian Anda Yakini 100% Atau 1000% Kemudian mewujud Memanifestasikan diri Di dalam diri Anda Seolah-olah Wah ini Seperti itu ya Jadi mirip Seperti Seperti ini Jessica Metode Sebetulnya Secara tidak sadar Secara tidak sadar Jadi untuk Mengetahui Apakah itu Warid Wahyu Atau Tuhan Lihat dulu Bentuknya Itu sebuah Kalimat Atau Sebuah Perasaan Nah Kalau sebuah Kalimat Itu sudah Pasti dari Pikiran Pikiran Yang Menjadi Tuhan Atau Pikiran Yang Merubah Dirinya Atau Pikiran Yang Ya pikiran Anda Sendiri Sebetulnya Karena Anda Yakini Karena Anda Mungkin Mengamalkan Sesuatu Atau apa Ya Prosesnya Seperti itu Nah Pikiran itu Kemudian Memanifestasikan Dirinya Menjadi Tuhan Nah Seperti itu ya Jadi Pikiran Itu ya Pikiran Nah Pikiran itu Bisa menjadi Apapun Nah Kalau Waret Atau Nah Ini ya Kalau Jawa itu Wangsit Kalau Wangsit Itu sesuatu Ya sama Wangsit Itu adalah Perasaan Tetapi Yang Dimensi Rendah Misalkan Dapat Nomor Atau Dapat Apa Pekerjaan Atau Apa Pokoknya Sesuatu Yang Bersifat Biologi Bersifat Biologi Nah Itu Biasanya Kalau Orang Jawa Menyebutnya Wangsit Ya Tapi Kalau Petunjuk Yang Bener-bener Dalam Bentuk Rohani Dalam Bentuk Ketuhanan Nah Itu Sama Bukan Dalam Bentuk Kata Wahyu Waret Langsit Ilham Itu Tidak Dalam Bentuk Huruf Atau Kata Atau Kalimat Atau Bisikan Tetapi Dalam Bentuk Perasaan Dalam Bentuk Rasa Ya Tidak Ada Kalimatnya Contoh Seperti Anda Ya Sama Seperti Insting Dan Intuisi Ya Teman Teman Saya Pernah Bahas Video Saya Yang Sebelumnya Itu Insting Dan Intuisi Intuisi Itu Sama Cuma Beda Level Kalau Intuisi Itu Levelnya Lebih Tinggi Ya Kalau Insting Itu Sebuah Gejala Perasaan Yang Berhubungan Dan Biologi Misalkan Anda Laper Itu Kan Tidak Ada Kalimatnya Tidak Anda Lapar Kan Anda Tidak Aku Lapar Tidak Ada Bisikan Disini Tapi Perasaan Munculnya Perasaan Tidak Dalam Bentuk Huruf Tapi Anda Ngerti Kalau Itu Lapar Perasaan Lapar Itu Disebut Dengan Insting Karena Itu Terkait Dengan Biologi Kepengen Makan Butuh Ngopi Butuh Misalkan Badan Enak Pengen Mandi Jadi Sesuatu Hal Yang Mendorong Kita Secara Alami Dalam Hal Biologi Kita Tapi Kalau Intuisi Itu Terkait Dengan Mental Atau Terkait Dengan Spiritual Tiba Tiba Tidak Tau Yang Tidak Tujuan Tidak Ada Angin Tidak Hujan Tidak Ada Apa Tidak Apapun Tetapi Tiba Tiba Ada Durungan Yang Sangat Kuat Dalam Bentuk Perasaan Ya Bukan Perintah Dalam Bentuk Pikiran Tidak Ada Kalimat Ada Perasaan Getaran Kuat Tidak Pengen Bermeditasi Di Gunung A Misalkan Nah Itu Namanya Intuisi Tidak Pengen Melakukan Kuasa Misalkan Getarannya Kuat Tapi Bukan Dalam Bentuk Seperti Tadi Menyuruh Ada Bisikan Tidak Kalau Bisikan Itu Jelas Dari Pikiran Jadi Mengamati Atau Pengamatan Itu Seperti CCTV Jadi Anda Menyaksikan Aja Nah Pengamatan Ini Ada Yang Mengamati Pikiran Mengamati Tubuh Gerakan Seperti Ini Ketika Ketika Ngomong Ini Kita Sambil Mengamati Jadi Kita Yang Lagi Ngomong Seperti Itu Macem Macem Mengamati Perasaan Mengamati Pikiran Yang Sedang Mikir Apa Ini Pada Saat Pikir Kita Lambil Ngamati Jadi Pengamat Seperti Jangan Kepala Pusing Kita Mengamati Mengamati Kepala Lagi Pusing Ya Misalnya Seperti Itu Yang Lagi Menilai Jadi Penilaian Itu Pasti Ada Cuma Kita Posisinya Adalah Sebagai Pengamat Yang Mengamati Pikirannya Lagi Menilai Seperti Itu Itu Yang Disebut Dalam Menilai Kita Tidak Menilai Jadi Pikiran Kita Menilai Tapi Kita Sebagai Sang Pengamat Akhirnya Tidak Menilai Pengamat Hanya Melihat Menyaksikan Bahwa Oh Ini Ada Pikiran Yang Lagi Menilai Oh Ini Ada Pikiran Tetapi Juga Tidak Ada Kalimat Oh Ini Saya Lagi Menilai Tidak Ada Karena Ketika Ada Kalimat Ada Kata Itu Pikiran Lagi Itu Diamati Lagi Jadi Kuncinya Tetap Mundur Ke Belakang Ke Belakang Ya Anda Misalkan Pusing Memikir Apa Gitu Kan Ya Masalah Pusing Kemudian Anda Ngamati Setelah Anda Ngamati Tiba-tiba Anda Sadar Oh Ternyata Aku Ada Sang Pengamat Terus Aku Sang Pengamat Mengamati Dirikunya Lagi Pusing Ada Ada Pemisahan Nah Biasanya Terjek Kalau Itu Pengamat Benar Biasanya Kita Menjadi Lebih Tenang Jadi Efeknya Itu Langsung Lebih Tenang Itu Jelas Nah Kemudian Tiba-tiba Tapi Tetap Kita Panik Biasanya Seperti Itu Ya Karena Masalah Mendes Atau Apa Kita Panik Kemudian Kita Mencoba Untuk Menenangkan Diri Nah Yang Menenangkan Diri Itu Juga Pikiran Sebetulnya Ya Jadi Yang Menenangkan Diri Itu Nah Langkah Kita Bagaimana Langkah Kita Ya Sebagai Meditator Adalah Mundur Kebelakang Mengamati Saja Tidak Menilai Tidak Merubah Tidak Menolak Tidak Tidak Mencoba Untuk Menerima Dan Tidak Menolak Kalau Yang Datang Ya Biarkan Saja Kalau Ada Pikiran Yang Mencoba Coba Untuk Men Nelesaikan Atau Menahan Dari Ketidak Terimaan Supaya Jadi Menerima Ya Tidak Masalah Itu Diamati Jadi Diamati Mundur Kebelakang Lagi Diamati Seperti Itu Jadi Itu Terus Ya Latihannya Sebetulnya Nah Bagi Orang Yang Susah Mengamati Masih Bingung Kadang-kadang Mengamati Yang Seperti Apa Itu Ada Sebagian Orang Yang Bingung Kalau Dijelaskan Dengan Kalimat Mengamati Maka Saya Berikan Kalimat Yang Kedua Merasakan Jadi Mengamati Itu Sama Dengan Merasakan Contoh Anda Ngopi Biasanya Terasa Kopinya Kan Kopi Pasti Terasa Anda Ngopi Sadar Nggak Sadar Tahu Nggak Tahu Terasa Itu Kopi Rasanya Pahit Ya Kalau Dikasih Gula Ya Pahit Plus Ada Manisnya Seperti itu Tetapi Kita Tidak Pernah Merasakan Nah Itu Sebenarnya Dari Meteknik Dari Zen Master Sebetulnya Jadi Kopi Itu Secara Alami Secara Otomatis Rasanya Pahit Kalau Kita Minum Tetapi Yang Disebut Meditasi Adalah Merasakan Yang Sudah Terasa Jadi Sudah Terasa Pahit Tapi Kita Lebih Menghayati Lagi Untuk Merasakan Lagi Rasa Itu Jadi Misalkan Minum Kopi Merasakan Rasa Itu Yang Sudah Terasa Jadi Yang Sudah Terasa Itu Dirasakan Artinya Sadar Biasanya Rasa Nikmat Atau Rasa Pahit Itu Terjadi Tanpa Kesadaran Kita Artinya Otomatis Lewat Aja Nah Ini Dijadikan Tidak Lewat Aja Tapi Disadari Caranya Bagaimana Ya Tadi Mengamati Atau Merasakan Yang Sudah Terasa Terasa Apa Terasa Pahit Rasakan Aja Lebih Mendalam Makanya Kalau orang yang Zen itu Tradisi Minum Teh Yamcha Istilahnya Kalau tidak Salah Tradisi Minum Teh Di Jepang Namanya Yamcha Nah Itu Mereka Itu Benar Benar Melakukan Itu Seperti Ritual Jadi Ibadahnya Orang Sentir Ya Minum Tah Itu Tapi Dengan Dibuat Untuk Meditasi Dia Benar Benar Menghayati Bagaimana Dia Minum Tah Itu Sehingga Muncul Kesadaran Disana Setiap Apa Yang Jadi Aktifitasnya Digunakan Untuk Kesadaran Dengan Cara Merasakan Apa Yang Dirasakan Ya Yang Terasa Anda Bekerja Kemudian Lelah Ya Sudah Lelah Itu Rasakan Anda Minum Kopi Terasa Pet Ya Sudah Itu Rasakan Setiap Hari Sambil Dilateh Dan Juga Momen Tertentu Memang Anda Harus Kadang Menyengat Minum Teh Minum Kopi Merokok Dan Memang Diniat Yang Betul Itu Untuk Meditasi Merasakan Rokok Sensasinya Benar Benar Dirasakan Betul Nah Itu Adalah Sama Dengan Mengamati Sebetulnya Jadi Merasakan Mengamati Kalau Yang Sulit Untuk Tidak Paham Dengan Bahasa Mengamati Karena Sulit Ya Merasakan Nah Kalau Merasakan Masih Sulit Lagi Ada Ada Lagi Nggak Ada Namanya Tau Ya Tau Jadi Tau Kalau Saya Segeri Ngopi Tau Kalau Saya Lagi Ngomong Tau Kalau Saya Tangan Saya Lagi Gerak Tau Ya Seperti Orang Nyubir Orang Nyubir Kalau Baru Latihan Itu Dia Tau Oh Ini Saya Lagi Megang Stair Ini Saya Lagi Mobil Ini Saya Harus Megang Saya Mencet Ini Mencet Ini Itu Mereka Sadar Mereka Tau Nah Setelah Mereka Ahli Merekaman Rekaman Itu Masuk Kepikiran Bahwa Sadarnya Sehingga Jadi Otomatis Seperti Itu Nah Sebetulnya Yang disebut Meditasi Adalah De-otomatisasi Menjadikan Semua Tidak Otomatis Yang Sejauh Otomatis Ini Kita Sadari Kita Ketahui Supaya Tidak Otomatis Meskipun Masih Otomatis Tapi Harus Berbarengan Sekarang Anda Yang Suka Nyetir Misalkan Tiap Hari Nyetir Gitu Ya Udah Sambil Nyetir Anda Rasakan Anda Ketahui Tahu Ini Saya Lagi Pegang Ini Tapi Tidak Usah Diputapkan Jadi Pikiran Cukup Tahu Atau Yang Ke Empat Sadar Sadar Ini Lagi Nyupir Kita Kan Tidak Sadar Ngopi Tidak Sadar Biasa Ngopi Kerokok Tidak Sadar Ada Rasa Yang Masuk Kita Tidak Sadar Maka Yang Ke Empat Ini Namanya Sadar 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 Lagi Ngomong Sadar Lagi Ngo Sadar Lagi Nulis Sadar Lagi Mikir Sadar Lagi Sholat Misalkan Semacam Itu Sadar Lagi Mikir Sadar Lagi Bernafas Seperti Itu Ya Bagaimana Caranya Sadar Nafas Ya Sadari Saja Atau Mengamati Nafas Masuk Nafas Keluar Gitu Ketahui Pada Saat Nafas Masuk Ketahui Pada Saat Nafas Keluar Yang Asanya Otomatis Jadi De Otomatis Asi Seperti Itu Ya Jadi Misalkan Penilaian Pikiran Itu Terjadi Secara Otomatis Karena Kita Sudah Terbiasa Itu Sudah Masuk Ke Dalam Jaringan Alam Bahasa Sadar Seperti Istilah Saya Alam Bahasa Sadar Ya Tapi Sebenarnya Tidak Tahu Secara Science Itu Dari Mana Asanya Pokoknya Itu Bentuknya Rekaman 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 Dari Hasil Informasi Yang Telah Lalu Seperti Kita Nyeter Mobil Yang Pertama Kita Latihan Merekam Dulu Pikiran Kita Merekam Oh Tadi Begini Kemudian Jadi Otomatis Jadi Reflek Reflek Itu Terjadi Bisa Muncul Karena Ada Rekaman Rekaman Dulu Pas Kita Latihan Ada Ingatan Yang Masih Kalau Ingatan Tentu Lupa Misalkan Kaset Rekam Itu Sudah Terhapus Ada Bisa Nyetir Lagi Makanya Manusia Robot Karena Dia Butuh Rekaman Untuk Bisa Hidup Yang Disebut Informasi Maksudnya Dipikiran Nah Pikiran Itu Canggih Seperti Itu Nah Ketika Muncul Penilaian Penilaian Tidak Usah Ditolak Ya Biarkan Menilai Tetapi Kita Mengamati Menyaksikan Tahu Sadar Kalau Ada Penilaian Seperti Itu Saja Kita Menjadi Kesadaran Itu Sendiri Bahwa Menyadari Ada Yang Menilai Di Dalam Otak Saya Dalam Pikiran Saya Tapi Jangan Diomongkan Sadari Saja Ya Seperti Itu Nah Tetapi Namanya Meditasi Itu Tidak Menjanjikan Hasil Terutama Meditasi Yang Saya Ajarkan Ini Meditasi Ketuhanan Meditasi Yang Terkait Kesadaran Murni Jadi Tidak Untuk Mencari Hasil Kalau Anda Punya Masalah Yang Berat Tidak Anda Mau Mengamati Pikiran Atau Menyadari Pikiran Atau Mengetahui Pikiran Atau Merasakan Pikiran Yang Saya Sebut Yang 5 Tadi Yaitu Mengamati Coba Teknik Dengan Cara Merasakan Merasakan Tidak Bisa Dengan Cara Mengetahui Mengetahui Tidak Bisa Menyadari Seperti Itu Empat Seperti Itu Tinggal Pilih Anda Cocoknya Dengan Kalimat Apa Terserah Sehingga Itu Menjadikan Pikiran Kita Lebih Tenang Biasanya Ketika Kita Menjadi Pengamat Atau Menjadi Penyaksi Atau Kita Menyadari Pikiran Pikiran Itu Pikiran Itu Akan Menjadi Agak Tenang Minimal Seperti Minimal Agak Tenang Meskipun Kuaco Tapi Agak Tenang Dan Lama Lama Kalau Anda Kuat Pengamat Bisa Sangat Tenang Dan Sampai Bisa Diam Dari Berisik Itu Jadi Bisa Turun Tensinya Turun Tensinya Kemudian Menjadi Lebih Tidak Punya Kekuatan Sampai Diam Tidak Ada Sampai Tidak Ada Sampai Ada Bingung Sendiri Masalah Masalahnya Apa Ada Masalahnya Apa Kan Ini Tidak Ada Masalahnya Sampai Seperti Itu Tetapi Itu Tidak Diusahakan Jadi Sekali Lagi Sebuah Mental Sebuah Mental Atau Sebuah Keadaan Mental Tinggi Itu Tanpa Usaha Sebetulnya Contoh Anda 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 Tidak Menilai Misalkan Aku Diajari Sama Guru Meditasi Bahwa Kita Tidak Boleh Menilai Tidak Boleh Ada Penilaian Atau Kita Harus Netral Dalam Melihat Sesuatu Tapi Kenapa Saya Masih Menilai Terus Nah Kemudian Karena Saya Usaha Untuk Tidak Menilai Misalkan Saya Menilai Itu Kenapa Dia Seperti Itu Anda Melihat Apa Anda Menilai Kemudian Oh Jangan Menilai Anda Mengusahakan Diri Untuk Tidak Menilai Anda Mengusahakan Diri Untuk Ikhlas Anda Mengusahakan Diri Untuk Bersyukur Anda Mengusahakan Diri Untuk Rajin Itu Ada Tipuan Semua Sebetulnya Itu Ada Tipuan Yang Bersifat Mental Atau Bersifat Seperti Tadi Yang Saya Bicarakan Misalkan Sabar Menjadi Orang Yang Sabar Kan Orang Biasanya Suka Kalau Mendengarkan Orang Orang Suci Wah Dia Itu Hebat Bisa Seperti Ini Orang Sabar Banget Kemudian Kita Berusaha Untuk Meniru Dia Kita Tidak Sabar Kita Usahakan Untuk Jadi Sabar Sabar Sabari Itu Disabar Sabari Itu Salah Sebetulnya Anda Itu Tidak Perlu Jadi Apa Maksudnya Tidak Perlu Merubah Diri Anda Itu Menjadi Apapun Ya Tidak Perlu Sebetulnya Karena Itu Sia Sia Nah Misalkan Bisa Anda Merubah Anda Yang Asalnya Misalkan Trewet Itu Kemudian Dirubah Jadi Pendiam Dengan Kalau Mau Ngomong Kemudian Anda Lem Ini Ya Bibir Ini Tidak Bisa Umpama Bisa Itu Menipu Menipu Itu Sepertinya Diem Tapi Sebetulnya Tidak Jadi Itu Lebih Lebih Berbahaya Sebetulnya Nah Kemudian Apa Yang Harus Dilakukan Meditasi Yaitu Berlatih Untuk Menyadari Pikiran Tadi Mengamati Menyadari Merasakan Tau Sadar Itu Aja Tinggal Pilih Yang Mana Ketika Anda Sudah Bisa Itu Anda Ahli Yang Keinginan Anda Untuk Menjadi Semua Itu Yang Punya Mental Mental Yang Bagus Seperti Orang Orang Itu Akan Terjadi Secara Otomatis Tapi Berangsur Sesuai Dengan Kekuatan Kesadaran Anda Tidak Perlu Dibikin Aku Pengen Jadi Orang Yang Bersyukur Tidak Perlu Aku Pengen Jadi Orang Bermawan Tidak Usah Jadilah Diri Anda Sendiri Seperti Itu Tidak Merubah Apapun Tidak Merekayasa Ya Udah Jadilah Anda Seperti Ini Gak Usah Dirubah Nah Ini Kan Saya Jelek Saya Kan Katanya Manusia Itu Harus Tidak Menilai Kalau Dalam Ilmu Meditasi Iya Itu Kan Hasilnya Tapi Hasil Itu Diperoleh Tanpa Usaha Nah Itu Kunci Utama Jadi Meditasi Hasil Dari Meditasi Misalkan Anda Jadi Orang Sabar Jadi Tidak Menilai Jadi Orang Netral Jadi Orang Lebih Bersyukur Dan Sebagainya Jadi Orang Yang Jujur Itu Diperoleh Tanpa Usaha Kalau Anda Mengusahakan Itu Justru Anda Menipu Diri Anda Sudir Anda Itu Orang Tidak Jujur Anda Merekayasa Diri Anda Anda Men Setting Diri Jadi Orang Jujur Jadi Lucu Jadi Yang Perlu Dilakukan Menyadari Ketidak Jujuran Kita Dulu Yang Penting Sadar Dulu Sadar Dulu Sehingga Kemudian Ketidak Jujuran Itu Tiba Tiba Berubah Jadi Perubahan Terjadi Secara Otomatis Tanpa Tanpa Andil Diri Kita Untuk Merubah Tanpa Usaha Dari Kita Itu Terjadi Secara Otomatis Tanpa Usaha Dari Kita Seperti Itu Ya Mungkin Video Ini Agak Jelas Ya Karena Agak Rinci Saya Menyebutkannya Silahkan Nanti Kalau Yang Penasaran Ya Bertanya Di kolom Komentar Masalah Nanti Kalau Kira-kira Saya Butuh Menjawab Dengan Lebih Detel Saya Bikin Video Yang Kedua Untuk Menjelaskan Pertanyaan Pertanyaan Anda Seperti Meskipun Saya Tidak Sempurna Ya Yang Sempurna Seperti Apa Akhirnya Seperti Ya Saya Seperti Ini Saya Seperti Ini Kalau Misalkan Saya Hari Ini Seperti A Kemudian Besok Setahun Lagi Jadi C Ya Itulah Seperti Itu Yaitulah Keadaannya Yaitulah Yang Sesungguhnya Kan Seperti Itu Ya Jadi Intinya Seperti Itu Jadi Silahkan Anda Eksplorasi Dan Kalau Masih Bingung Nanti Bisa Pertanyaan Di Kolom Komentar Nah Itu Ya Kira-kira Saya Rasa Sudah Cukup Ya Dan Pertanyaan Yang Kedua Tadi Sepertinya Oke Saya Tambah Jadi Meditasi Itu Bukan Untuk Mengatasi Masalah Itu Ya Sudah Lupa Saya Bicarakan Meditasi Itu Adalah Untuk Menjedah Dan Memunculkan Kesadaran Di Dalam Diri Kita Ini Tidak Jauh Urusannya Dengan Masalah Jadi Meditasi Tidak Mengatasi Masalah Tapi Dengan Bermeditasi Ya Masalah Itu Tidak Ada Bukan Tidak Ada Disini Tidak Punya Masalah Enggak Masalah Tetap Ada Karena Anda Hidup Harus Ada Masalah Tapi Anda Akan Tidak Menganggap Itu Sebuah Masalah Itu Akan Anda Alami Seperti Jadi Menurut Orang Lain Itu Masalah 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 Apa Sampai Anda Bingung Sendiri Ketika Anda Sudah Betul Mengalami Sampai Anda Bingung Masalah Di mana Kan Ini Tidak Masalah Seperti Itu Sampai Misalkan Anda Lagi Punya Problem Dalam hal Finansial Banyak Orang Menganggap Itu Masalah Tapi Anda Sudah Konsen Di Meditasi Pada Satu Ketika Pada Satu Momen Anda Akan Mengalami Secara Otomatis Tanpa Usaha Loh Ini Kan Tidak Masalah Masalah Jadi Anda Terakhir Tidak Bingung Gitu Masalah Apakah Ini Bukan Masalah Ini Adalah Ya Tidak Perlu Dijelaskan Gitu Ya Kalau Dijelaskan Panjang Ditafsirkan Wah Ini Kan Memang Sudah Menjadi Kodrat Misalkan Itu Kan Penjelasan Ini Kan Misalkan Memang Orang Hidup Seperti Itu Itu Kan Penjelasan Tetapi Yang Jelas Adalah Anda Mengalami Bahwa Tidak Ada Masalah Seperti Tidak Ada Masalah Bukan Masalah Hilang Tapi Tidak Ada Masalah Bidakan Antara Kalau Masalah Hilang Misalkan Masalah Terjawab Anda Punya Problem Finansial Kemudian Anda Dikasih Duit Orang Misalkan Itu Kan Namanya Masalah Terjawab Nah Ini Tidak Tidak Seperti Itu Meditasi Ya Kadang Bisa Seperti Itu Kadang Jalannya Macam Tapi Pada Ini Yang Awalnya Anda Merasa Masalah Yang Kedua Nah Ini Masalah Apa Akhirnya Terjadilah Minimal Ketentraman Ketenangan Nah Ketika Kita Tentram Ketika Kita Tenang Kita Lebih Mudah Untuk Menyelesaikan Problem Itu Atau Bahkan Tanpa Selesaikan Selesai Sendiri Anda Merasa Itu Sudah Selesai Karena Itu Bukan Masalah Seperti Itu Nah Itu Salah Satu Yang Saya Alami Sendiri Ya Jadi Ini Share Pengalaman Ya Monggo Anda Buktikan Sendiri Anda Nyatakan Sendiri Jangan Asal Percaya Dengan Apa Yang Saya Bicarakan Tapi Anda Buktikan Saja Dengan 5 Atau 4 Metode Yang Saya Berikan Tadi Dan Kalau Bingung Nanti Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Oke Itu Saja Terima Kasih